Masih bersama kami di Obrulang Kerebusi Pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita, saya ingin Pak Herman, ada tanggapan terkait dengan telepon-pelepon dari Pak Herman tadi? Pak Herman Hafid juga namanya, silahkan. Sama, saya tertarik dengan dua hal yang dikemukakan oleh Pak Herman Hafid tadi, yang pertama adalah, jangan-jangan revisi ini ada kecurigaan, ada yang mau dilindungi, itu yang pertama. Sehingga kemudian wajar sekiranya masyarakat, mahasiswa, elemen-elemen civil society itu menjadi curiga dengan perubahan yang menghitung hari, padahal undang-undang itu dibuat lama. Ini tiba-tiba ada isu perubahan revisi undang-undang KTK, tiba-tiba mau disahkan, dan kita belum sempat bernafas, sudah disahkan. Nah itu ada kecurigaan di situ, mudah-mudahan tidak benar bahwa ada yang mau dilindungi. Yang kedua, seluruh negara di dunia ini, kalau pertanyaan tadi Pak Herman bahwa, tidak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki dewan pengawas terhadap proses penegakan hukum. Ini unik di Indonesia, penegakan hukum memakai pengawas, padahal di mana-mana di seluruh dunia ini, itu tidak pernah ada dewan pengawas terhadap penegakan hukum. Hanya ada di Indonesia, itulah yang kemudian menjadi problem. Saya kira dua itu tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Herman Hafid. Dewan pengawas, kita unik, karena satu-satunya negara di dunia yang punya dewan pengawas terhadap proses penegakan hukum, hanya berdasarkan revisi undang-undang KTK. Yang kedua, ada kecurigaan karena waktu yang sangat cepat, sehingga kemudian undang-undang KTK ini ditetap disahkan, sehingga itu mengundang kecurigaan kalau mau saya. Saya kira seperti itu. Baik, saya ke Indra Daruskala, kalau perkembangan terakhir, saya juga ingin tahu bagaimana kemudian dampak setelah insiden beberapa aksi kemarin yang sumpah terucu, apakah ada teman-teman mahasiswa yang ditahan dan bagaimana proses advokasinya? Ya, untuk saat ini memang terutama dari kita sendiri, sangat menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian, karena sejatinya kita sebagai mahasiswa aktivis turun ke jalan hanya untuk menyorahkan inspirasi rakyat. Ya, itu yang terpenting. Dan, ya, saya rasa amanah konstitusional daripada pihak kepolisian ini adalah untuk bagaimana senantiasa mengayangi masyarakat. Ya, bukan untuk membinasakan masyarakat. Ya, bukan untuk menghantam mahasiswa sampai kepada berdarah-darah dan lain sebagainya. Sampai kepada terakhir kemarin, pada saat kerusuhan hari Jumat kemarin itu kan info yang masuk bahwasannya ada teman-teman kita yang terlindas oleh mobil barakuda daripada pihak kepolisian ini. Itu juga yang menjadi poin terpenting yang harus kita sorakan sehingga kita menuntut sampai pada hari ini keadilan itu harus ditegakkan. Dan, saya rasa tindakan represif daripada pihak kepolisian ini adalah tindakan yang tidak sewajarnya dilakukan karena kita turun ke jalan hanya untuk semata-mata betul-betul menyampaikan inspirasi rakyat. Ya, dan pada 24 ya, 24 September juga kemarin itu yang sangat viral. Saya rasa yang sangat kita sayangkan juga dari aparat kepolisian ini yaitu melakukan tindakan represif sampai kepada kerumah ibadah. Di mana kira-kira letak etikanya. Dan saya rasa video viral dan tersebar ke seluruh wilayah Indonesia dan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Di mana letak etikanya. Anak kecil saja yang masuk ke dalam masjid itu membuka alas kaki. Coba kita bayangkan. Seorang aparat negara. Jangan-jangan aparat sudah menjadi keparat. Itu juga yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Yang saya katakan tadi bahwasannya aparat itu untuk mengayomi silahkan diamankan tapi jangan dibinasakan, jangan diberikan tindakan-tindakan fisik dan diberikan tindakan represif. Dan kami juga menyayangkan bahwasannya beberapa waktu yang lalu ada saudara kita yang menjadi korban di Sulawesi Tenggara. Yaitu saudara kita Randy itu juga yang kita sangat sayangkan ditembak mati di sana. Dan saya rasa ini merupakan perlakuan yang sangat biadab dari pihak kepolisian. Sampai pada hari ini kita masih merasakan duka yang sangat mendalam terkait mengenai saudara kita yang meninggal di sana. Ada tiga orang ya yang meninggal di sana. Dan saya rasa tindakan kepolisian ini harus segera ditiadakan tindakan represif ini. Dan tentunya kami sebagai aktivis akan tetap turun ke jalan untuk bagaimana menuntut keadilan, untuk bagaimana mengusut tuntas daripada kasus ini. Ya itu yang menjadi tuntutan kami juga. Baik, saya ke Ansori kalau dari KNPI sendiri melihat rentetan peristiwa kemarin yang juga diwarnai tindakan represif dari aparat, bagaimana melihatnya? Sejatinya semua elemen harus menahan diri, harus menahan ego masing-masing, baik itu dari aparat, dari teman-teman mahasiswa juga, semuanya seperti itu. Jadi, saya kembali lagi mengajak itu, menggunakan pendekatan-pendekatan kajian-kajian konseptual tadi, seperti itu. Karena ruang-ruang penyampaian aspirasi atau gagasan itu saya rasa sangat luas. Hari ini kita lihat teman-teman menyampaikan aspirasi di jalan, ada juga yang di ruang media senter legislasi. Tetapi, teman-teman mahasiswa juga harus sadari bahwa mereka harus bertransformasi pada hari ini. Kita memasuki dunia industri 4.0, sejatinya itu bisa menjadi wadah penyampaian aspirasi sebenarnya. Kita lihat banyak teman-teman di luar sana yang menjadikan media-media, sosial media sebagai saran penyampaian aspirasi. Ada yang membuat konten di Youtube, seperti Opinia, Opinia ID, dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak media-media, saran-sarana yang bisa kita gunakan untuk penyampaian aspirasi. Tetapi, harus didasari oleh tadi, yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, selalu baik data, baik kajian. Dengan melibatkan siapa, melibatkan mahasiswa itu sendiri, elemen-elemen yang ada kepentingan, termasuk akademisi. Baik, terakhir saya ke Pak Herman, kemungkinan-kemungkinan apa yang kemudian bisa terjadi di beberapa waktu yang akan datang, dan kira-kira hal ideal apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kondisi bangsa saat ini? Saya mau yang kedua, yang pernyataan Anda, kembalilah ke kitanya, kembali ke visi misi. Salah satu visi dan misi presiden yang saya ingat adalah menambah anggaran penegakan hukum terhadap KPK. Sehingga kemudian tidak kompatibel dengan perubahan revisi undang-undang KPK. Mari kita lihat kembali rencana undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana. Karena, terus terang, banyak hal yang kalau kita kaji misalnya, yang seperti saya katakan tadi, kedudukan hukum presiden harus jelas. Lalu kemudian, terminologi tentang persinahan itu juga harus jelas. Jadi ada beberapa pasal yang memang harus didiskusikan lebih bagus. Nah, yang ketiga, saya mau bilang bahwa mahasiswa itu adalah calon pemimpin bangsa. Kalau mereka kena di kepala pada saat aksi, mereka diberi kekerasan-kekerasan, Anda bayangkan kalau mereka jadi gubernur, mengingat trauma masalah. Dan sikis itu kan memang terbawa. Anda bayangkan kalau calon pemimpin bangsa ini mengalami kekerasan-kekerasan, lalu kemudian dia jadi pemimpin. Anda bisa bayangkan, bagaimana tambah merusak. Jadi, saya kira untuk aparat keamanan, saya kira kembalilah ke standar operasional prosedur tentang pengamanan. Ada mekanisme di undang-undang. Bagaimana melakukan... Anda lihat di Perancis, bagaimana ricunya Perancis dengan rompi kuning itu, mereka tetap defense. Tidak menyerang. Nah, sehingga kemudian, saya kira untuk kursus statement ini, yang pertama, pemerintah harus kembali untuk setelah ditetapkan presiden, setelah ditetapkan anggota dewan ini, kembalilah buka visi dan misi yang sudah diancangkan. Karena itulah visi dan misi ini yang akan dijalankan oleh pemerintahan yang terpilih selama 5 tahun. Itu jelas di undang-undang. Jadi kembali ke kita. Lalu kemudian, untuk teman-teman masiswa, saya kira tetap mengkaji, tetap menjadi aspirasi bagi masyarakat. Lalu kemudian, pihak keamanan juga harus tetap melihat bahwa teman-teman masiswa ini adalah calon pemerintah bangsa. Saya kira seperti itu. Terima kasih Pak Herman, selaku penganak tukung pemerintahan, sebelumnya Ansori, Wakil Sekretaris KMP Susel, dan juga Indra Darius Kalak, Ketua Korkom IMM Unismo, sekaligus Jenderal Lapangan Aliansi Unismo Makassar. Terima kasih semuanya telah hadir di perlantara BOSI dan semangat berjuang untuk teman-teman mahasiswa. Pemirsa itu akhir perbincangan kami di Abrolan Kerem BOSI pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana. Usai ini akan ada program Selebes Malam yang akan hadir dengan sejumlah informasi dari Kota Makassar dan sekitarnya. Akhir kata saya, Sukif Lirambi, mewakili seluruh pelat kerja yang bertugas pamit tundur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.